Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, menarik nanti Dalam filsafatnya Carl Jaspers ini Ada istilah Das Um Greifendi Jadi Das Um Greifendi itu Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris The encompassing Atau bahasa Indonesia yang meliputi Bahasa aratnya mukhit Nah, yang tidak terjangkau tadi Oleh pikiran Itu antara lain yang melingkupi manusia Jadi, namanya Das Um Greifendi Bahasa Jermannya begitu Jadi, apa saja sih yang melingkupi itu Nah, nanti ada beberapa hal Yang melingkupi kita Tapi, kita tidak bisa menjangkaunya Tidak bisa menjangkau itu ya Selain dia senantiasa meluas Juga karena dia di luar Juga karena dia di luar Diri kita yang mampunya hanya menangkap subyek dan obyek Yang meliputi ini Tidak bisa kita jadikan obyek Pemikiran kita Kenapa tidak menjangkupi pikiran kita Jadi, karena dia senantiasa meluas terus Apa saja sih yang pikiran kita tidak menjangkupi tadi Nah, ini yang disebut Das Um Greifendi tadi Yang berhubungan dengan yang transcendent Yang pertama kata Kalias Pers Adalah Das Sein Das Sein ini Mungkin kalau bahasa Jawa itu Kasunyatan Kenyataan hidup Jadi, hidupku ini Dalam fakta dan kenyataannya Atau Das Sein itu Sulit sekali pikiran kita menangkapnya Dia di luar Kemampuan pikiran kita Untuk secara tepat menangkapnya Mengapa Das Sein tadi ya saya jelaskan Dia dinamis Dia berubah terus Aku yang sejati itu apa sih Itu kan sulit kita menangkapnya Aku orang yang seperti apa sih Yang kemarin mungkin beda dengan sekarang Misalnya saya harus membaca teman-teman Misalnya ada teman saya baca Kamu ini orang kayak gimana ya Terus saya pahami Begitu saya pahami Mungkin orang ini sudah berubah Mungkin gara-gara saya pahami tadi Dia ingin menampilkan dirinya yang baik-baik saja Misalnya Loh terus kamu yang asli itu yang mana Tidak akan ada orang yang tahu Jadi Inilah Das Sein Jadi orang itu pasnya gimana Tidak ada orang yang tahu Misalnya sampean menebak Saya Oh Pak Faiz itu orangnya gini Wah ya saat ini juga Aku bisa mengubah diriku Atau gara-gara pandanganmu Aku sekarang berubah Yang semula Tidak begitu bisa jadi begitu Misalnya teman-teman Wah Pak Faiz itu orangnya penyayang sekali Mungkin sebenarnya saya tidak terlalu penyayang Seperti tidak terlalu penyayang Seperti yang dijelaskan teman-teman Tapi begitu diklaim begitu Wah ini saya harus agak penyayang ini Masa sudah dibilang penyayang kok tidak penyayang Ada perubahan Dan perubahan Ya bisa juga sebaliknya Ah saya tidak mau jadi orang muda ditebak Saya sekarang ingin berubah Orang itu secara natural berubah terus Sulit ditangkap Ini yang disebut bagian Dari yang sulit ditangkap oleh pikiran tadi Nah tapi Das Sein ini ya meliputi hidup kita Jadi kita ini hidupkan Dari satu fakta diri ke fakta diri yang lain Dia ada Dalam diri kita Tapi susah untuk ditangkap Yang kedua Kesadaran umum Kesadaran umum ini sifatnya objektif Jadi ini seperti saya menjelaskan kemarin Ya mudahnya kesadaran umum itu Kayak generasi-generasi Oh kalau generasi tahun sekian itu Cara berpikirnya begini Cara menanggapi hidupnya begini Ini kesadaran umum Yang ini juga sama sulitnya ditangkap Seperti Das Sein tadi Jadi ini sebenarnya objektif Ini sebenarnya objektif Tapi susah dipahami Susah ditangkap Kesadaran umum hari ini itu apa Sebagai Das Sein ini juga bisa berubah-ubah Pikiran kita sulit menangkapnya Yang ketiga Guys Guys ini jiwa atau roh Nah Kalau ini mungkin Kalau Das Sein tadi kan Sisi fisiknya Kalau roh ini kan Sisi batinnya Dalam diri kita ini kan Ada makna-makna Dalam diri kita ini Ada ide-ide Gagasan-gagasan Tapi juga sama sulitnya Para filosof itu menjelaskan Tentang jiwa Tentang roh itu Tidak selesai-selesai Bahkan Al-Quran bilang Sudahlah Bilang saja Kalau ada yang tanya Tentang roh Wahai Muhammad Ruh itu urusan Tuhan Dan engkau tidak diberi pengetahuan Tentang roh itu Kecuali hanya sedikit Memang sulit Tapi dia kan ada Nyata Meliputi hidup kita Itu guys Kemudian Dunia ini Dunia ini apa sih Ruang dan waktu Tempat kita tinggal Ini apa sih Ya semua filosof Semua sufi Semua teolog Berupaya mati-matian Menjelaskannya Tapi tetap Tidak ada jawaban final Tapi kita menerima Bahwa kita ini hidup Di dalam dunia Dunia meliputi kita Kemudian termasuk Yang meliputi adalah Eksistensi Nah ini juga sama Eksistensi itu kan Yakin ada Setiap orang Eksis versi dirinya Tapi kan Tidak bisa pasti Aku seperti apa Tidak pasti Yang lain seperti apa Tidak pasti Sehingga Eksistensinya sendiri Ada Tapi Wujud bentuk Pola bakunya Seperti apa Sangat beragam Kemudian Transcendensi Transcendensi itu Bagaimana Dunia Atau ranah Yang jadi awal Segalanya Jadi realitas Yang transcendent Yang ini Kalau hanya Pakai agal Pakai pikiran Kata Yasver Sulit kita memahami Ranah yang Transcendent ini Bisanya Kita pahami Dari simbol Simbol Dari Siver Adanya yang Transcendent Mudahnya Begini loh Yang transcendent Itu Misalnya Ini kayak kemarin Kemarin sih Contoh Waktu Tasawuf Kita melihat Alam ini Wah Alam ini Kok setertip Itu ya Berarti Ada sesuatu Yang mengaturnya Ada sesuatu Yang mengendalikannya Kalau kita Yang beragam Masih mudah Tuhan Begitu saja kan Meskipun Oleh Yasver Disebutnya Yang Transcendent Jadi Ini juga Kan sulit Dipahami Sulit Dijangkau Tapi Meliputi Hidup ini Dan yang terakhir Das Um Greifende Itu Inteligensi Akal Budi Kita Ini juga Semacam Makhluk Misterius Juga Ini kan Kita sulit Ini hubungannya Apa ya Akal Dengan Otak Dengan Pikiran Bagaimana Proses Terjadi Tahu Dan Tidak Tahu Itu Dan lain Sebagainya Ini kita Menjelaskannya Kan sulit Tapi Kita percaya Ada Meskipun Penjelasannya Tidak Mampu Kita pastikan Transcendent Transcendent Juga Begitu Kita Percaya Ada Tapi Penjelasannya Tidak Sederhana Tidak Bisa Hanya Pakai Akal Atau Nyari Fakta Nyatanya Saja Demikian Juga Dengan Dasein Kesadaran Umum Tentang Jiwa Tentang Dunia Tentang Eksistensi Kita Percaya Itu Semua Ada Tapi Kita Tidak Bisa Menjangkau Tidak Seperti Saya Tau Saat Ini Sekitar Jam Sembilan Lebih Sekian Tidak Seperti Saya Tau Ini Laptop Tidak Seperti Saya Tau Ini Bantal Dan Lain Sebagainya Kita Tidak Sulit Untuk Menangkap Apa Itu Dasein Apa Itu Kesadaran Umum Apa Itu Jiwa Apa Itu Dunia Apa Itu Eksistensi Apa Itu Yang Transcendent Apa Itu Inteligensi Tapi Hal-hal Ini Meliputi Hidup Kita Ada Di Sekeliling Kita Meskipun Kita Tidak Bisa Memahaminya Secara Utuh Itulah Mengapa Kita Perlu Melakukan Lip Of Faith Kita Meloncat Pada Keimanan Kepercayaan Yang penting Kita Percaya Saja Nah Makanya Penting Juga Nanti Kita Jelaskan Hubungan Antara Transcendensi Dan Kepercayaan Jadi Hakikatnya Lip Of Faith Tadi Karena Meloncat Pada Kepercayaan Dalam Transcendensi Pastinya Proses Transcendensi Itu Dasarnya Kita Percaya Kalau Kita Tidak Percaya Berarti Kita Berhenti Pada Akal Empiris Yang Tadi Terbatas Yang Tidak Bisa Membus Banyak Hal Termasuk Yang Meliputi Tadi Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bish Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bish Bish Bish